Salam sigap dan shalom. Rendungan kita pada hari ini, Jumat 18 Februari 2022, berjudul Pengharapan Menjadi Jangkar Jiwa. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sawuh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi ini, Pengharapan Menjadi Jangkar Jiwa, sebagai petunjuk bagi kita melihat kasih Allah yang tiada bandingnya, untuk supaya kita datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah adalah sebagai berikut. Pertama, pengharapan menjadi jangkar jiwa bila mana kita bertumbuh dalam iman dan pengharapan melalui penyucian jiwa dengan menuruti hukum Allah. Allah memiliki satu umat di dunia ini yang dalam iman dan pengharapan yang kudus sedang menelusuri nubuatan yang cepat digenapi, dan sedang berusaha menyucikan jiwa dengan menuruti hukum, agar mereka tidak didapati tanpa pakaian pesta nikah ketika Kristus datang. Kedua, pengharapan menjadi jangkar jiwa bila mana kita tidak mencari-cari kesalahan, menelan kesalahan orang lain, dan kehilafan saudara-saudara seiman. Mereka suka mencari-cari kesalahan, menelan kesalahan, dan kehilafan saudara-saudaranya. Dalam kehidupan kerohanian, mereka hanya mendapat pengalaman yang suram, tanpa pengharapan, dan tanpa iman. Ketiga, pengharapan menjadi jangkar jiwa bila mana kita selalu rajin belajar Alkitab, berdoa, dan selalu memandang ke surga dengan pengharapan untuk mendapatkan kasih anugrah dan kecurahan roh kudus. Ada banyak orang yang sedang membaca Alkitab, tetapi tidak memahami maknanya yang sebenarnya. Di seluruh dunia, laki-laki dan perempuan sedang memandang ke surga dengan pengharapan. Doa dan air mata dan pertanyaan naik dari jiwa-jiwa yang rindu akan terang, akan anugrah, dan akan roh kudus. Banyak yang berdiri di pinggir kerajaan itu, siap untuk dipanggil masuk ke dalam. Keempat, pengharapan menjadi jangkar jiwa bila mana kita bekerja dengan penuh pengharapan, semangat, dan keramah tamahan, dan tidak melanggar hukum alam pada saat melakukan tugas-tugas itu setiap hari. Bawalah kepada pekerjaan sehari-hari pengharapan, semangat, dan keramah tamahan. Jangan bekerja terlalu banyak. Jauh lebih baik meninggalkan pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan hari itu, daripada merusak diri sendiri dan menjadi terlalu dibebani, sehingga kehilangan semangat yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pada hari berikutnya. Jangan langgar hukum alam hari ini, supaya jangan engkau kehilangan kekuatan pada hari berikutnya. Demikianlah rendungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!